Halo guys, selamat datang di channel SG Sindana Pada video kali ini kita akan membahas mengenai trading forex untuk pemula Namun sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang bermampir di channel ini Jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini setiap update video Baiklah, jadi disini kita langsung aja masuk ke videonya Baiklah, jadi pada video kali ini kita akan membahas sekitar trading forex untuk pemula Jadi kalau misalnya teman-teman baru pertama mengenal forex Maka teman-teman harus memiliki namanya broker terlebih dahulu Salah satu contohnya, misalnya disini saya punya OctaFX Kemudian disini ada Agnes Kemudian disini juga ada FBS Jadi ini adalah broker-broker trading forex yang saya sering gunakan Nah, selain dari aplikasi ini Ada banyak sekali aplikasi atau broker trading forex Jadi disini saya hanya memiliki tiga aplikasi ini Dan selain ini, teman-teman juga bisa menggunakan namanya MetaTrader Jadi disini saya punya dua Yang satunya MetaTrader 4 Yang satunya MetaTrader 5 Dan biasanya kalau saya trading itu biasanya di MetaTrader 5 Jadi saya gunakan MetaTrader terbaru Kemudian disini juga saya memiliki investing Kemudian disini ada MyFX Book Jadi ini fungsinya untuk memantau news Yang lagi berpengaruh terhadap market Jadi kalau misalnya teman-teman trading di forex Teman-teman juga harus sering baca berita Dan untuk trading di forex Disini saya lebih banyak menggunakan OctaFX ya Atau OctaBroker Teman-teman kalau misalnya belum punya aplikasinya Silakan di-download pada link deskripsi video ini Nah, disini saya akan langsung aja buka ya Nah, ini adalah tampilan awal dari OctaFX ya Jadi disini ada menu trade Kemudian disini ada menu deposit ya Kemudian disini teman-teman bisa langsung trading dari aplikasi OctaFX ini Dan untuk kelebihannya dari aplikasi OctaFX ini Teman-teman bisa trading mulai dari 400 ribu rupiah ya Jadi kalau misalnya teman-teman mau trading itu deposit awal di 400 ribu rupiah Kemudian disini untuk metode depositnya itu ada banyak cara ya Jadi disini ada BCA, BNI, BRI, Mandiri, dan lain sebagainya Kemudian bisa juga via OVO dan Dana dan Bitcoin juga bisa ya Selanjutnya untuk trading di aplikasi OctaFX ini Teman-teman bisa gunakan menu trade disini Nah, disini teman-teman bisa lihat ya Jadi ini adalah semua forex yang ada di aplikasi OctaFX ya Yang bisa teman-teman tradingin Kalau misalnya baru pemula Dan disini ada menu favorit Jadi teman-teman bisa masukkan beberapa wordlist ya Misalnya disini ada euro Teman-teman masukkan Kemudian saya juga sering trading di gold ya Gold Teman-teman juga bisa masukkan Oil juga ya Kalau misalnya mau trading di oil bisa BTC juga bisa dimasukkan di menu sini ya BTC Nah, teman-teman bisa masukkan di menu favorit ini Jadi seperti itu fungsi dari favorit ini Jadi teman-teman bisa bintangin forex yang teman-teman ingin tradingin Jadi disini sudah ada menu forex khusus untuk mata uang ya Jadi disini untuk spreadnya pun lebih kecil ya Kemudian disini ada menu crypto Kalau misalnya teman-teman ingin trading di crypto ya Berikutnya disini ada beberapa saham luar negeri ya Selanjutnya disini ada metal ya Jadi disini ada silver kemudian ada gold Dan disini ada energi oil ya Jadi inilah beberapa macam forex yang ada di aplikasi Okta Broker atau OktaFX yang teman-teman bisa tradingin Jadi selain itu teman-teman juga bisa memanfaatkan beberapa fitur ya Jadi disini ada menu demo Kalau misalnya teman-teman belum punya uang untuk trading Itu bisa belajar akun demo terlebih dahulu Atau teman-teman juga bisa masuk ke menu konteks ya Jadi biasanya disini bakal ada turnamen trading Menggunakan akun demo Nanti kalau misalnya teman-teman dapat juara satu Itu dapat hadiah berupa uang sebanyak 500 dolar ya Untuk juara satu Baiklah saya kira sekian dulu ya Pembahasan mengenai trading forex untuk pemula ya Semoga video ini bermanfaat Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini Setiap update video Oke see you next time di video berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa